Intro Terima kasih ada wasi bersama kami pada hari umanis kuningan Taman Rekreasi Air menjadi salah satu destinasi yang ramai dikunjungi warga Salah satunya taman rekreasi air yang terletak di jalan pantai Batu Bolong Canggu Setiap hari raya galungan dan kuningan kunjungan ke taman rekreasi air ini bisa mencapai seribu orang per hari Hari umanis galungan dan umanis kuningan menjadi momen bagi keluarga untuk berkumpul Dan hal ini sudah menjadi tradisi di Bali Pada hari umanis kuningan saat ini setelah menjalankan rutinitas sepacara dan persembahyangan Banyak warga bersama keluarga mengisi waktu dengan berekreasi ke objek wisata maupun taman rekreasi air Seperti yang beralamatkan di jalan pantai Batu Bolong Canggu, Badung Taman rekreasi air ini sangat ramai dikunjungi warga Dengan tiket Rp35.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak warga menikmati sepuasnya berbagai wahana yang ada Menurut pengelola pada serangkaian libur hari raya galungan dan kuningan Puncak kunjungan biasanya terjadi pada hari umanis galungan maupun umanis kuningan yang bisa mencapai seribu orang per hari Untuk hari raya galungan dan kuningan kita biasanya lumayan ramai pak Tapi yang paling banyak itu adalah dimanis setelah hari raya galungan dan setelah hari kuningan Karena di hari raya kan mereka agak sibuk karena tidak ada percara Itu yang kita hadapi sekarang ini adalah pengunjung yang rata-rata dari Denpasar, Badung, dan Tabanan Mereka datang ke sini bermain Bisa sampai seribu orang ya, seribu orang misalnya Untuk satu harinya itu sampai seribu orang Saat ini banyak taman rekreasi bermunculan di berbagai daerah di Bali Meski demikian pengelola tidak khawatir jumlah kunjungan menurun Mengingat taman rekreasi ini sudah mempunyai berbagai bentuk wahana yang menarik Dan harga relatif terjangkau bagi warga lokal Winata Bali TV